Vietnam alami dua kerugian jelang hadapi Timnas Indonesia di leg kedua. Timnas Vietnam menghadapi kerugian tertentu setelah bermain imbang dalam pertandingan leg pertama semifinal piala AFF 2022. Leg pertama semifinal piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia dan Vietnam berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023, sore WIB. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia selaku tuan rumah mampu ditahan imbang oleh Vietnam dengan skor 0-0. Secara objektif, ini adalah pertandingan di mana Timnas Indonesia bermain lebih baik dengan menciptakan banyak peluang berbahaya. Namun, tim besutan Sintayong itu tidak berhasil memanfaatkan peluang tersebut menjadi gol. Berkat hasil imbang di leg pertama, media Vietnam dan Viet.VN menilai Timnas Indonesia memiliki peluang lebih bagus untuk lolos ke final. Pasalnya, Timnas Indonesia kini hanya cukup bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Vietnam, Stadion Maidin, Hanoi. Sebagai mana regulasi yang diterapkan pada piala AFF 2022, aturan gol tandang akan berlaku selama sistem gugur. Artinya, jika bermain imbang dalam dua pertemuan, maka tim yang berhasil mencetak gol tandang lebih banyak berhak lolos ke tahap berikutnya. Tentu situasi itu akan menjadi sebuah kerugian tersendiri bagi Timnas Vietnam menjelang laga semifinal leg kedua. Tak hanya itu, tim besutan Park Hang Seo juga memiliki kerugian lainnya setelah hasil imbang di leg pertama. Vietnam hanya memiliki waktu persiapan yang singkat dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia berangkat menuju Hanoi, Vietnam, menggunakan pesawat carteran pada Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023, siang WIB. Dengan menggunakan pesawat carteran, maka skuad Garuda tidak perlu mengikuti alur penerbangan komersial ke Vietnam. Di sisi lain, Vietnam mengambil penerbangan pada pukul 14.40 dari Jakarta, diharapkan tiba di Bandara Tan Sanat pukul 18.00 di hari yang sama, tanggal 7 Januari. Setelah itu, skuad Golden Star Warriors akan melanjutkan koneksi dan kembali ke Bandara Noi Bai, Hanoi, pada pukul 22.15. Dengan demikian, jika memasukkan waktu tempuh dan waktu tunggu, Vietnam akan memakan waktu lebih dari 10 jam untuk berpindah dari Indonesia ke Hanoi. Alhasil skuad Vietnam hanya memiliki satu hari untuk memulihkan diri dan berlatih sebelum pertandingan semifinal leg kedua. Ada pun pertandingan leg kedua semifinal piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia dan Vietnam berlangsung pada Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Terima kasih telah menonton!